Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Dapur Aviva Kali ini aku akan membuat Banana Bread Atau sering juga disebut Bolu Pisang Ini gampang banget cara buatnya ya Cukup diaduk-aduk aja Tanpa mixer dan aku pakainya Dengan oven tangkering 200 gram pisang Udah aku haluskan ya Lalu 100 gram gula pasir Dan tambahkan juga 65 gram gula palem Biar makin gurih Tambahkan garam Setengah sendok teh Semua bahannya ini Kita aduk-aduk merata Nah setelah dirasa Gulanya larut Kita masukkan 2 butir telur Aduk-aduk lagi Sampai semuanya menyampur Atau rata Bahan keringnya Tepung terigu serba guna Baking soda Dan sedikit bubuk kayu manis Kita ratakan dulu Lanjut Masukkan susu UHT Selang-seling ya teman-teman Ini dikocok dulu Lalu masukkan cairan yang kedua Minyak sayur bersih Kita aduk lagi Lalu bahan keringnya Tepungnya kita masukkan juga Jadi ketiga bahan ini Susu UHT Minyak sayur Dan tepungnya Kita masukkan secara bergantian Supaya ketiganya Bisa larut Atau mudah mencampur Atau mudah mencampur gitu ya teman-teman Jadi ini aku lakukan Sebanyak 3 tahap Seperti yang pertama tadi ya Dimulai dari susu UHT Lalu yang kedua Minyak sayur Yang ketiga Bahan kering Atau tepungnya Tampil di ayak Seperti itu ya teman-teman Supaya tidak bergerindil Supaya nanti Hasil bolunya itu Halus Dan seratnya Bagus Ini sudah tahap terakhir ya teman-teman Kita aduk-aduk lagi Seperti tadi Terakhir Masukkan tepung terigunya Nah setelah rata Adonannya Seperti ini Pastikan semuanya Sudah menyatu gitu ya Lalu kita siapkan Loyangnya Aku pakai ukuran 22 x 10 Tingginya 6 cm Dialasi dengan Alas kue Bawahnya Atau baking paper Dan sedikit Diolesi dengan Margarin Kita masukkan Semua bahannya Lalu aku masukkan Toppingnya Ini pisang Yang aku iris tipis Tambahkan juga Potongan almond Boleh diganti Apapun Sesuai dengan selera ya Keju Atau apa Dan ini Aku tambahkan juga Choco chipnya Jadinya cantik Seperti ini ya Dan ini Siap untuk Kita panggang Lalu aku masukkan Kedalam otang Atau oven tangkering Di rak yang bawah ya Apinya seperti ini Teman-teman Api satu Nah kita tunggu Sampai adonannya Mateng Seperti ini Aku panggangnya Sekitar 1 jam lebih Hasilnya cantik Mengembang dengan Cantik Tinggi ya Lalu kita keluarkan aja Sebelumnya disisir dulu Kalau susah Pinggirannya Nah kita lepaskan Baking papernya Lalu siapkan Alasnya Seperti ini Teman-teman Matang merata ya Dan warnanya pun Sangat cantik Coba kita lihat Dalamnya Kita potong Seperti ini Ini aromanya Wangi banget Empuk banget ya Teman-teman Nah Seperti ini Seratnya Halus Aromanya Harum Matang Sampai Kedalam Kita cicip Dulu Bismillah Rasanya Enak Manisnya pas Kalau yang suka Manis bisa ditambah lagi Gulanya ya Karena ini menurut aku Manisnya sedang Selamat mencoba ya Teman-teman Semoga video kali ini Bermanfaat Sampai jumpa Di video selanjutnya Assalamualaikum Selamat menikmati Terima kasih.